apa yang sudah baik di awal tahun ini Tuhan semangat kami kembali untuk tetap berkomitmen mempelajari firmanmu Tuhan terus pertahankan dan pimpin dan berkati dengan berbagai kelimpahan kebenaranmu berkati hambamu dan berkati setiap kami baik waktu dalam pemaparan maupun dalam interaksi tanya jawab kiranya kami boleh sungguh diberkati dan diperlengkapi dengara doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin oke saudara kita akan bersama-sama melihat malam ini kita akan melihat Lukas 22 dan kita semakin mendekati akhir ya dari pelayanan Yesus sebelum kita mulai kita akan lihat dulu teks firman Tuhan dari Lukas 22 ini yaitu konteksnya adalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Pasca sudah dekat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot seorang dari ke-12 murid itu kita berhenti di sana saudara sekalian sekarang kita lihat latar belakang sejarah firman Tuhan mencatat di Lukas 22 hari raya roti tidak beragi yang disebut Pasca pertanyaannya sebetulnya itu kan dua hari yang berbeda tetapi dalam pelaksanaannya itu gak terpisahkan keduanya itu berhubungan erat Pasca, Passover dengan hari raya roti tidak beragi atau unleavened bread roti tidak beragi saudara sekalian Pasca itu Passover orang Yahudi merayakannya pada hari Jumat kita kan melakukan itu untuk kematian Yesus di dalam kalender Yahudi itu Nisan 14 itu sebabnya setiap tahun ganti-ganti tanggalnya mengikuti bulan itu ya penanggalan kalender Yahudi saudara sekalian nah sedangkan hari raya roti tidak beragi itu Sabtu sampai Jumat depannya atau Nisan 15 sampai Nisan 21 nah artinya pada zaman Yesus kedua perayaan ini gak dibedakan jadi kalau orang bilang Pasca itu maksudnya hari raya roti tidak beragi kalau orang bilang hari raya roti tidak beragi maksudnya Pasca jadi mereka bisa dibedakan tetapi tidak mungkin dipisahkan karena Pasca disusul diikuti oleh hari raya roti tidak beragi nah Bapak-Ibu Saudara sekalian ini penting untuk kita mengerti konteksnya kenapa di dalam luka secara cermat dicatat begitu kan hari raya roti tidak beragi yang adalah hari Pasca begitu loh Pasca itu memperingati apa Saudara sekalian Pasca memperingati lewatnya atau passing over ya malekat maut atas rumah-rumah Israel yang diberi tanda darah anak domba sehingga anak-anak sulung mereka tidak mati berbeda dengan anak sulung orang Resir ketika malekat maut itu lewat mati semua anak sulung termasuk anak Firaun sedangkan tidak ada satu pun anak sulung dari keluarga Israel yang mati karena mereka diberikan perintah tempelkan oleskan darah anak domba di ambang pintu sehingga ketika malekat maut lewat dia tahu ini rumah orang Israel ya darah anak domba nah Passover itu saudara sekalian sedangkan ada hubungannya kenapa kemudian dirayakan hari raya roti tidak beragi karena setelah tulah ke-10 itu yaitu anak sulung mati anak sulung Mesir mati anak sulung Israel selamat karena darah anak domba pasca maka Tuhan menyuruh Israel buru-buru keluar dari Besir sehingga mereka waktu mengadon roti membuat roti itu adonannya tidak sempat beragi saudara sekalian sehingga masih dalam kondisi keras dan mereka kan untuk jalan jauh harus makan ya bekalnya makanan masih cukup jadi kondisi yang mereka makan dan mereka bawa rotinya itu masih keras adonannya belum terbentuk ragi sehingga jadi roti yang soft yang lembut seperti yang kita makan sekarang nah rotinya itu keras karena itu menjadi suatu peringatan setiap kali pasca roti tidak beragi itu harus dimakan untuk memperingati bagaimana Tuhan dengan buru-buru seolah-olah ya menyelamatkan Israel dari perbudakan bahwa kalian sebagai bangsa dalam sejarah itu dibawa Tuhan dengan cepat keluar dari Mesir keluar dari tanah perbudakan jadi malam waktu Israel keluar dari Mesir Tuhan memerintahkan mereka minum kuat pahit dan berpakaian lengkap siap dong kenapa sebentar lagi akan dibunyikan tanda keluar kalian dari Mesir begitu kan saatnya tiba jangan tinggal di sana lagi jadi semua waktu minum itu minum kuat pahit makan roti gak beragi itu pakaiannya sudah siap to go gak boleh pakaian tidur gak boleh pakaian rumah begitu ya harus pakaian untuk berjalan jauh kenapa untuk mengingat tindakan penyelamatan Tuhan sudah akan tiba jadi untuk memperingati betapa cepatnya Tuhan bawa Israel dan betapa akan tibanya segera akan tibanya ya penyelamatan Tuhan Israel harus minum kuat pahit makan roti tidak beragi dalam kondisi pakaian lengkap siap untuk berjalan jauh saudara sekalian maka dalam perayaan pasca hari raya roti tidak beragi ini menunya itu apa satu daging domba panggang sekali lagi ya itu cara masak waktu itu ya kan ya bukan digoreng pakai minyak begitu kan tapi dipanggang saudara sekalian ya kemudian minum kuat pahit untuk apa memperingati betapa pahitnya kehidupan Israel di tanah Mesir tanah perbudakan yang ketiga makan roti tidak beragi untuk apa memperingati betapa cepatnya Tuhan menyelamatkan Israel sampai mereka tidak sempat menunggu adonan roti bisa beragi dan itu dimakan dalam keadaan pakaian lengkap siap berangkat luar biasa dan Israel diperintahkan turun temurun memperingati memperamerayakan pasca ini dengan menu demikian sehingga anak-anak bertanya kepada papanya begitu kan kenapa malam ini makanan kami makanan kita beda itu tugas kepala keluarga menjelaskan biasanya gak makan kuah pahit biasanya roti kan gak seperti ini nah disitu kepala keluarga punya kewajiban menjelaskan nenek moyang kita adalah budak di tanah Mesir hidup mereka penuh dengan kepahitan namun Tuhan dengan tangan perkasa dan karena dia ingat akan janjinya pada leluhur kita membawa mereka kuah dari Mesir dalam waktu yang sangat cepat sampai mereka tidak bisa sempat menunggu adonan roti itu beragi saudara itu kewajiban setiap ayah-ayah suami-suami Israel untuk menjelaskan kepada anak mereka di dalam makan keluarga pasca ya dan kita kalau baca di keluaran 12 ayat 11 Tuhan sendiri mengatakan dan beginilah kamu memakannya pinggangmu berikat siap dong ya kasut pada kakimu ya pakai sepatu begitu kan dan tongkat di tanganmu buru-burulah kamu memakannya itulah pasca bagi Tuhan jadi saudara sekalian orang ketika merayakan pasca ya makan sesuatu yang buru-buru begitu kan orang minum kuah pahit mana ada yang dinikmati saudara sekalian gak ada kita minum kuah pahit di satu ini demi satu pasti kita minum cepat-cepat ya kan kita makan roti tidak beragi ya mana mungkin pelan-pelan begitu kan kita makan roti yang lembut ya bisa pelan-pelan nah itulah konteks perayaan pasca ya kenapa ini penting dicatat oleh luka saudara sekalian tidak kebetulan Yesus akan disalibkan di hari Jumat di hari pasca orang Yahudi ini penting saudara sekalian konteksnya latar belakangnya dan ironisnya hari yang sangat kudus bagi Tuhan itu adalah saat yang sama dalam sejarah hari rencana jahat iblis dan para pengikutnya maka setelah Lukas menyebutkan soal hari pasca hari raya roti tidak beragi ini lalu kemudian dia mencatat masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot seorang dari kedua belas murid itu lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal baik Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak saudara rencana menangkap Yesus disiapkan menjelang hari pasca dan kita melihat firman Tuhan mengatakan apa ini kerjaan iblis yang memakai Judas yang memberikan dirinya untuk Judas karena di Lukas 4 ayat 13 kita ingat setelah Yesus mengalahkan iblis dalam pencobaan ada ayat tulisannya begini iblis pergi daripada Yesus lalu menunggu waktu yang baik dan waktu yang baik sudah tiba sekarang kenapa orang dalam orang dalam sudah mau kerjasama dengan pemimpin agama saudara sekalian pemimpin agama itu di Israel kan beda-beda alirannya ada Farisi Saduki Herodian Zelot Essins apapun aliran mereka mereka tiba-tiba jadi harmonis dan sepakat soal siapa soal Yesus Yesus harus dilenyapkan karena pengikutnya sudah sangat banyak tapi problem problemnya apa nah ini dia semakin banyak orang ikut Yesus itu problem pertama dan mereka mengatakan harus menunyapkan Yesus tapi justru karena pengikut Yesus banyak mereka gak bisa tangkap Yesus padahal siang hari Yesus mengajar di baik Allah ditangkap anytime pun bisa kenapa mereka gak berani karena mereka takut akan orang banyak dengan kata lain ini dilema ditangkap salah gak ditangkap salah kalau gak ditangkap pengikutnya tambah banyak kalau ditangkap orang banyak bisa kerusuhan itu akan menandakan berakhirnya otoritas pemimpin agama itu kerusuhan kacau mereka bisa memilih imam baru orang Farisi baru ahli Taurat baru mereka bisa kekerasan nah ini orang-orang Farisi ahli Taurat semua pemimpin agama bingung sebetulnya tetapi iblis masuk disini lewat siapa paling bagus tangkap Yesus orang dalam karena ketika gunakan orang dalam orang banyak tidak tahu nah inilah iblis momentum itu tiba ketika orang dalam mau berkianat dan menjual Yesus itu yang disebut dengan momentum setelah sekalian maka ayat 3 mengatakan maka masuklah iblis ke dalam Judas nah itu momennya karena ada satu orang yang membuka dirinya untuk jadi alat iblis yang kongkali-kong dengan iblis yang entertain iblis dalam dirinya namanya adalah Judas Iskariot ya seorang dari ke-12 saudara di dalam semua pertempuran yang menentukan seringkali adalah mata-mata ya yang seringkali memutuskan pertempuran itu adalah pengkhianat dari dalam yang membocorkan rahasia dan iblis dalam pertempuran menghambat pekerjaan Tuhan juga menggunakan cara yang sama menggunakan pengkhianat orang dalam yaitu Judas Iskariot saudara usaha melawan dan membunuh Yesus adalah pekerjaan iblis tapi jangan lupa iblis gak bisa bekerja kalau tidak ada orang yang rela dipakai jadi alatnya iblis dan volunteer itu orang suka rela itu maka namanya Judas sehingga firman Tuhan mengatakan iblis merasuk Judas ya kita heran ya kalau dirasukkan mungkin Judas teriak-teriak guling-gulingan gak seperti itu saudara sekalian merasuk di sini itu bukan seperti itu merasuk di sini orangnya yaitu Judas sudah sangat completely kerjasama dengan iblis sehingga kehendak iblis itu dia turuti 100% itu artinya dirasuk jadi kepintaran iblis kelicikan iblis begitu ya cari tahu dimana Yesus laporkannya momentumnya itu Judas dapat semua jadi dia seperti seorang yang bikin janji sama iblis saudara Yesus sendiri sudah menyebut iblis sebagai Judas sebagai iblis kan bukankah ada 12 diantara kamu yang kupilih dan 1 diantara kamu adalah iblis jadi Yesus sudah kasih tahu sebetulnya dari awal cuma gak sebut nama begitu kan salah satu dari 12 ini adalah kaki tangan iblis yang setiap hari berencana dengan iblis bagaimana bisa memuaskan kebutuhannya begitu kan saudara cara menangkap Yesus bagaimana yang luar biasa cara menangkap Yesus tanpa menciptakan kerusuhan adalah menggunakan orang dalam dan Judas rela jadi pengkhianatnya menjual Yesus dan memberitahukan kepada pemimpin agama lokasi Yesus yang sulit tangkap Yesus itu apa lokasinya mereka tangkap Yesus di baik Allah kerusuhan tangkap Yesus hari pasca kerusuhan tangkap Yesus di Yerusalem kerusuhan paling bagus tangkap Yesus satu malam hari kedua di tempat rahasia siapa yang tahu tempat rahasia siapa yang tahu kapan Yesus kesana malam hari cuma Judas hanya Judas orang dalam yang tahu tempat favorit Tuhan Yesus kumpul bersama murid-muridnya saudara ini adalah puncak rencana jahat hari yang paling kudus roti tidak beragi hari pasca adalah hari kegelapan Yesus ngomong this is the hour of darkness nah ini ya maka kita melihat disini rencana si jahat bagaimana saudara sekalian coba kita urutkan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab bekerja di balik penangkapan Yesus yang pertama pemimpin agama yang jahat mereka memang sudah benci sudah iri hati sudah tidak suka tidak percaya pada Yesus ya mereka ini nomor satu yang kedua tentunya adalah faktor Judas yang berkhianat dan dia sendiri seraka saudara sekalian dia itu gak cuman pengkhianat penjual Yesus dia itu seraka uang begitu loh Judas yang berinisiatif mencari pemimpin agama untuk memberitahukan lokasi Yesus karena itu yang susah cari lokasi Yesus dan Judas berunin dengan mereka dan setuju mereka mengatakan 30 keping pera oh ya kami sediakan uangnya Judas happy waduh saya ini untung besar sudah didapat aleman dapat pujian oleh pemimpin agama penguasa penguasa saya dapat uang lagi saya ini membangun koneksi dengan penguasa bidang agama begitu kan itu kan pertimbangan Judas sangat duniawi sekali tapi tanpa sadar itulah iblis dan tentu dibalik semuanya itu adalah iblis yang bekerja melalui Judas dan para pemimpin agama betul-betul tepat waktunya siapkan orang-orang yang benci yang iri hati dan tidak mau tunduk pada kebenaran dan siapkan pengkhianat dan orang seraka yang mau dibeli dengan harga 30 keping pera perfect sederhana sekalian rencana itu berjalan maka Yesus mengatakan selama ini kalian mau tangkap saya gak bisa but this is the hour of darkness kalian bisa karena inilah waktu yang Tuhan tetapkan sederhana apa yang kita pelajari sih sebetulnya dari semua kisah jahat ini ya baik oleh pemimpin agama baik oleh Judas yang volunteer merelakan dirinya jadi alat iblis maupun oleh si jahat sendiri sebetulnya yang pertama kita perlu belajar dan ingat takut akan Tuhan sederhana orang banyak orang pemimpin agama itu apa sih masalahnya mereka takut manusia kalau mereka rasa Yesus salah tangkap dong mereka gak berani bukan mereka takut akan Tuhan mereka takut kepada manusia tapi ini ironisnya lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan bisa membuat seseorang berani melakukan tindakan yang sangat jahat loh kita berpikir oh kalau takut manusia kan sungkan ya kalau sungkan itu kan lebih baik ya saudara kalau takut manusia lebih daripada takut Tuhan itu gak ada sungkannya gak ada malunya gak ada batasnya gak ada hati nuraninya kenapa semua ini bisa terjadi karena kelompok orang ini lebih takut manusia daripada takut akan Tuhan maka yang kita pelajari ya di awal tahun ini kita PA ya saudara sekalian ya takutlah akan Tuhan kita diingatkan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat takut akan Tuhan itu menyucikan seseorang takut akan Tuhan itu murni ada untuk selamanya siapa yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan akan dipakai menjadi alat iblis melakukan tindakan yang lebih jahat daripada yang dia perkirakan saudara Judas gak mikirkan tindakan dia ini very very evil belakangan dia menyadari dia menyesal is too late maka kita sebagai orang Kristen harus diingatkan setiap hari Tuhan ajar saya lebih takut kepadamu karena takut kepada manusia itu mengkorup menajiskan saya tapi takut kepada engkau itu menyucikan memurnikan saya maka Petrus saudara ketika dia di challenge oleh pemimpin agama jangan lagi bicara soal Yesus Petrus katakan putuskan bagi kalian saya lebih taat pada siapa pada Tuhan apa pada kamu saudara sekalian sebetulnya Petrus mengingatkan mereka di dalam khotbahnya pun kalian ini kan membunuh Yesus karena takut sama manusia kalian gak takut Tuhan kalian takut manusia maka gak berani tangkap tapi begitu ada kesempatan kalian berani menjatuhkan hukuman mati kepada dia secara diam-diam takut akan Tuhan itu kita wujudkan dengan melakukan segala perintahnya jadi saudara sekalian takut akan manusia itu jangan disamakan dengan sungkan jangan disamakan dengan bukan takut akan manusia lebih daripada takut akan Tuhan bisa membuat kita lebih jahat dan itu yang dilakukan oleh para memimpin agama itu yang kita pelajari saudara sekalian yang kedua kita belajar juga iblis itu harus dilawan artinya apa tujuan iblis kan cuma satu Yesus katakan iblis hanya datang untuk mencuri membunuh dan membinasakan ada tujuan lain gak? gak ada nothing good iblis itu cuma menipu mencuri membunuh membinasakan tidak ada yang baik karena itu tidak boleh negosiasi dengan iblis tidak boleh kompromi dengan iblis karena iblis tidak ada satu tujuan pun yang baik kita bisa bernegosiasi dengan pemimpin yang korup karena pemimpin yang korup itu masih ada hal mungkin dia lakukan untuk rakyat begitu kan ya itu cuma sisi korupnya dia begitu loh ya tapi kalau iblis gak ada ruangan buat negosiasi karena gak even ada satu hal pun yang dia lakukan itu untuk kebaikan gak ada saudara sekalian dia itu hanya naturnya menipu mencuri membunuh membinasakan jadi inilah ya kalau bicara soal pekerjaan iblis tidak ada ruang negosiasi dan Nyakobo sempat ayat 7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu saudara gak ada dibilang karena itu kalian smart-smart lah argumen sama iblis kalian ngobrol lah sama iblis tapi jangan termakan gak ada lawan cuma satu kata untuk iblis tidak ada ruang negosiasi tidak ada ruang kompromis saudara sekalian ya karena sekali kita kasih satu inci iblis minta dua minta tiga minta empat minta lima sampai dia akan ambil alih merasuk seperti dia merasuk yudas yudas itu bukan satu malam dirasuk iblis sedikit demi sedikit dia tuh serakah begitu ya rakus akan uang begitu kan ya kemudian dia kompromi dia biarkan dia bukan bertobat minta ampun pada Tuhan ngaku dosa dia biarkan semua orang juga begini kalau masih hidup dalam dunia kan semua juga begini ya kan nah disitulah dia kompromi 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 sampai it's too much and too late dia kasih ruangan begitu banyak sehingga firman Tuhan mencatat iblis merasuk yudas dan yudas pergi mencari pemimpin agama very smooth sangat lancar saudara sekalian nah itu yang kita pelajari ya tetapi Tuhan tidak tinggal diam di tengah iblis bekerja Tuhan rencana Tuhan tetap berjalan saudara Yesus tetap menjalankan rencananya apa makan malam pasca dengan murid-muridnya makan malam terakhir ayat 7 ya maka tibalah hari raya roti tidak beragi yaitu hari dimana orang harus menyembeli domba pasca lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya pergilah persiapkanlah perjamuan pasca bagi kita supaya kita makan artinya begini ini belum pasca saudara sekalian masih kamis malam masih kamis sorry masih kamis sore begitu kamis siang baru persiapan karena belum jatuh pasca pas-pasca Yesus kan disalibkan tapi ini persiapan sudah seperti merayakan begitu loh lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya pergilah persiap perjamuan pasca bagi kita supaya kita makan kata mereka kepadanya dimanakah engkau hendaki kami mempersiapkannya saudara perhatikan Yesus gak jawab lokasinya karena sudah ada pengkhianat informasi lokasi gak boleh sembarangan dibocorkan Yesus menjawab apabila kamu masuk ke dalam kota kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendih berisi air ikutilah dia ke dalam rumah yang akan dimasukinya aneh ya tidak ada nama kotanya maksudnya tidak ada nama lokasinya dan katakan kepada Tuhan rumah itu guru bertanya kepadamu dimanakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan pasca lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap disitulah kamu harus mempersiapkannya maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka lalu mereka mempersiapkan pasca saudara Yesus bicara hati-hati dengan kalimat terselubung tidak menyebutkan bahkan namanya sendiri tidak menyebutkan nama lokasi tidak menyebutkan nama Tuhan rumah ini situasi berbahaya jam kegelapan segala perjamuan ini harus disiapkan dan berhasil jangan sampai ketahuan duluan Yesus ditangkap saudara bayangkan ya disini kita melihat Tuhan bekerja ya intinya apa yang kita lihat sampai malam terakhir sebelum penyalipannya Yesus tetap menjalankan perintah Tuhan dalam perjanjian nama makan pasca tapi kali ini dia makan dengan murid-muridnya saudara darah anak domba yang diperingati dalam pasca itu yang ditempelkan di ambang pintu itu akan digenapi esokan harinya ketika Yesus disalipkan karena dia adalah anak domba Allah dan ini adalah kesempatan terakhir Yesus makan pasca bersama murid-muridnya maka diberikan istilah last supper makan malam terakhir last supper begitu kan ya lord supper begitu kan perjamuan Tuhan perjamuan terakhir last supper saudara makan malam ini sudah diatur sebelumnya kenapa ini harus diatur sebelumnya loh karena waktu hari pasca ada sekiranya bisa mencapai satu juta orang berkunjung ke Yerusalem hotel-hotel tempat itu fully booked ya kalau mau booking orang akan berkata sudah booked jadi kita tahu Yesus sudah atur ini jauh-jauh hari maka tinggal menyuruh Petrus Yohanes pergi ke si Anu ngomong bahwa aku perlu tempat sudah ada tempatnya berarti Yesus diam-diam sudah dari jauh-jauh hari arrange tempat ini sangat-sangat teliti sangat detail Tuhan mengatur saudara momen ini sangat penting sehingga Yesus melakukannya secara diam-diam supaya tidak terdeteksi oleh lawan-lawannya sebelum waktunya jadi dia tetap ada kesempatan maka malam bersama murid-muridnya yang pertama kita lihat bagaimana Yesus diam-diamnya yang dia utus Petrus dan Yohanes saudara perhatikan nggak tahu kenapa cuma dua ini diutus biasa kan tiga tapi tiga terlalu banyak mencolok begitu kan ya maka Petrus dan Yohanes mungkin Yaakobus dikasih tugas yang lain tapi Petrus dan Yohanes ini memang dua utusan Yesus untuk menemui seseorang nggak disebut namanya karena semua yang terlibat ini berbahaya bisa ditangkap saudara sekalian ya tandanya orang itu membawa kendi kenapa nggak mungkin miss karena biasa yang bawa kendi itu perempuan nggak ada laki bawa kendi jadi kalau ada satu laki bawa kendi itulah orangnya saudara perhatikan bagaimana Yesus mengaturnya ya kemudian tanpa menyebutkan nama Yesus mereka tanya di mana ruangannya itu password itu seperti kata sandi saudara sekalian apakah kamu sudah mempersiapkan ruang atas yang besar kayak begitu ya saudara itu itu passwordnya ruang atas yang besar kenapa itu password karena ruang atas yang besar sangat jarang di daerah itu rumah-rumah itu umumnya berukuran kecil apalagi lantai dua lebih kecil lagi kan tempat mesti ada tempat jemuran maka rumah yang ruang atasnya bisa muat banyak orang sangat jarang sehingga ketika tanya kepada laki yang bawa kendi sudahkah guru tanya sudahkah kamu siapkan tempat di ruang atas yang besar untuk guru mengadakan perjamuan pasti itu orangnya pasti itu rumahnya saudara banyak agen-agen rahasia Tuhan yang bekerja di tengah iblis menjalankan rencananya smooth gak bocor rencana ini passwordnya tidak terbongkar saudara sekalian setelah dapat ruangan kedua murid harus cepat-cepat beli anak domba mengantri 1 juta orang di Yerusalem apa gak ngantri saudara sekalian mengantri dan minta bukan cuma oh kami pilih domba ini kamu sembeli jadi udah ngantri beli bayar harus juga disembeli harus tunggu ngantri dong disembeli kan supaya dagingnya bisa dibawa pulang guna makan malam pasca saudara sekalian luar biasa ya rencana Tuhan bekerja dengan begitu smooth secara rahasia begitu kan di tengah-tengah orang itu mau punya siasat jahat terhadap Tuhan saudara kalau kita lihat makan malam terakhir ini kan kita suka lihat lukisan Yesus perjamuan terakhir itu karya Leonardo da Vinci itu kan mejanya panjang sebetulnya gak begitu saudara sekalian mejanya itu letter V atau U dan itu pun bukan orang duduk tapi berbaring dengan bersandarkan pada sikunya dan posisi duduknya seperti itu saudara sekalian Judas sebelah Yesus Yohanes sebelah Yesus maka Yohanes bisa berbisik kepada Yesus dan Yesus bisa mencelupkan rotinya kepada Judas jadi ketika di dalam Injil lain kita baca ya maka Yesus mencelupkan rotinya di dalam dan memberikannya pada Judas orang yang kepadanya kuculupkan roti ini dia yang akan menjual aku kenapa murid-murid tidak enge karena Judas sangat rohani dia secara lahiria paling bagus kelihatannya jadi mereka merasa Yesus itu ngomong pasti orang lain gak mungkin Judas saudara depan mata Yesus mencelupkan rotinya ke tempat Judas mereka masih tidak bisa menghubungkan oh Judas itu loh maksudnya enggak saudara sekalian karena Judas so good Judas itu sangat rohani kata-kata rohani penampilannya rohani dipercayakan keuangan mana mungkin Judas kita lah yang salah ngerti maksud Yesus bukan itu padahal itu maksudnya saudara sekalian makan malam terakhir ini sangat penting kenapa karena ini satu-satunya waktu bagi Yesus untuk menjelaskan apa hubungan antara kematiannya dan penggenapan janji Allah dan makan roti dan minum anggur ini ini menjadi cikal bakal perjamuan kudus kan kalau Yesus sudah ditangkap gak ada perjamuan kudus ini saudara sekalian gak ada kita sakram yang perjamuan kudus maka bergeraknya harus hati-hati rahasia pakai password yang diutus hanya dua murid kemudian tidak boleh sebut nama ini momen sangat penting makan malam terakhir karena ini dasar perjamuan kudus dan dasar segala penebusan dosa kita tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita dan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita saudara sebetulnya dalam perayaan pasca orang Yahudi itu ada delapan step ya kepala keluarga dengan anggota keluarga dan sebetulnya Yesus ikuti itu kita yakin yang pertama ucapan syukur dan minum anggur cangkir yang pertama setelah itu rangka kedua makan roti gak beragi minum kuah pahit makan sayuran makan buah dan daging domba panggang jadi menunya gak sembarangan malam ini pasca saya mau makan ini ajalah somai gak boleh saudara sekalian itu itu ada menunya diatur oleh firman Tuhan langkah ketiga baca masmur 113 sampai 115 ya saudara kalau mau coba sama keluarga boleh ya membayangkan jadi keluarga Yahudi begitu kan berikutnya minum anggur cangkir yang kedua second cup jadi beberapa kali dan kalau kita baca di Alkitab sebetulnya di Lukas itu ada dua cangkir dua cup yang pertama cawan ucapan syukur yang kedua cawan perjanjian nanti kita akan baca jadi ada dua cawan kedua itulah yang Yesus katakan inilah cawan perjanjian yang dimetraikan oleh darahku minumlah ini menjadi peringatan akan aku cawan pertama adalah cawan ucapan syukur jadi Yesus mengikuti perayaan orang Yahudi saudara sekalian yang kelima roti dipecahkan dan dibagikan bersama kuah pahit dan buah plus penjelasan kalau di Israel kan ada dalam keluarga Israel ada penjelasan kenapa rotinya keras gak beragi kenapa tadi minum kuah pahit begitu kan ya kenapa kita makannya seperti ini nah itu penjelasan di poin kelima dan Yesus gunakan penjelasan itu untuk menjelaskan tentang salib tubuhku yang dipecahkan bagi kamu makanlah ini menjadi peringatan akan aku darahku yang dicurahkan bagimu minumlah ini menjadi peringatan akan aku penjelasannya diganti menjadi tentang salib kematian Yesus baru kemudian makan makanan plus menghabiskan daging domba sisanya tadi makan daging domba sedikit aja kemudian keenam baru makan yang utamanya main dishnya yang ketujuh minum anggur cangkir yang ketiga dan nyanyi masmur 116-118 dan ditutup dengan minum anggur yang keempat sedara ini kan tata caranya dan betapa rindunya Yesus makan ini dan minum ini Yesus mengatakan aku sudah kepengen sekali makan minum bersama kamu ini makanya harus rahasia harus diam-diam saudara sekalian Yesus menyebutkan betapa rindunya aku makan pasca bersama murid-murid kenapa saudara sekalian untuk menyatakan rencana Allah akhirnya digenapi the time has come begitu mereka makan the time has come maka Yesus katakan sudah lama aku memendam kerinduan ini aku ingin makan sama kamu tapi sekali makan ini makan terakhir kenapa karena Yesus akan disalibkan tapi Yesus mengatakan suatu saat kita akan makan lagi dan minum bersama dengan dia di kerajaan Bapak maka kalau kita mengatakan berjemuan kudus itu gak cuman kita nengok ke belakang ingat darah Yesus yang dicurahkan tubuh Yesus yang dipecahkan tapi kita juga menatap ke depan satu saat kita akan makan minum lagi bersama Yesus di kerajaan Bapak saudara betapa rindunya Yesus ya makan dan minum bersama kita saudara kita kalau mengasih seseorang sudah lama gak ketemu kita rindu sekali makan minum bersama mereka eh ketemu yuk gitu kan pas kamu datang ke Indo atau kemana begitu ya kamu datang ke Jakarta begitu kan ayo kita makan minum bersama saudara Yesus punya kerinduan seperti itu dan setelah itu tetapi setelah makan Pasca malam itu tidak perlu lagi makan Pasca kenapa karena setelah itu setelah kematian Yesus Yesus adalah anak domba Allah yang telah dicurahkan darahnya gak perlu lagi gak perlu lagi melakukan perayaan Pasca seperti perjanjian lama karena anak domba darah anak domba yang ala itu membasu segala dosa kita ya maka bagian utama dari perjamuan terakhir ini adalah roti peringatan dan cawan perjanjian the bread of remembrance and the cup of covenant ini bagian utamanya ada ucapan syukur ada makan kuah minum kuah pahit ada makan roti gak beragi begitu kan tapi sebetulnya bagian utamanya dari makan malam Pasca Yesus dengan murid-muridnya adalah roti yang pertama roti peringatan bread of remembrance saudara kenapa roti roti itu kan makanan sehari-hari yang tanpanya orang gak mungkin survive ya di Israel kalau di kita nasi ya kan tapi karena ini di Israel ya pakai roti betul saudara sekalian dan ini adalah sebuah peringatan artinya apa lakukan terus-menerus dan ini menjadi dasar kenapa gereja mengadakan sakramen perjamuan kudus ya kan bagaimanapun juga kita masih beli roti kita masih beli anggur kita masih persiapkan kalau di GKY sebulan sekali harus disiapkan begitu kan bahkan pada waktu pandemi juga tetap diusahakan bagaimana itu bisa dilaksanakan di rumah begitu kan bisa dilaksanakan secara live stream juga dan sebagainya ini adalah dasar dari perintah ini adalah dasar dari praktek kita Yesus mengatakan lakukan ini menjadi peringatan akan aku artinya ulangi terus-menerus sampai aku datang dua kali gereja wajib mengadakan perjamuan kudus secara rutin selama-lamanya sampai Yesus datang dua kali maksudnya selama gereja itu ada dalam dunia ini dan Yesus mengatakan roti ini inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu disini Yesus mengajarkan kematian dia bukan karena dia salah bukan karena dia dikutuk Tuhan bukan karena dia berdosa tapi menggantikan kita yang salah kita yang dikutuk dan kita yang berdosa ini namanya korban penggantian jadi kalau ada orang mengatakan oh Yesus mati itu sebetulnya bukan dia substitusi bukan dia menggantikan kita dia itu cuman memamerkan betapa indahnya kasih Allah itu salah dan itu itu keliru itu salah saudara sekalian karena Yesus mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu artinya ada pergantian disitu ada pertukaran posisi semestinya kamu yang naik ke salib tapi tubuhku yang diserahkan bagi kamu aku yang naik ke salib bagi kamu jadi setiap kalau kita menaikkan berjamuan kudus kita mengingat suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat indah yang mulia doktrin yang mulia yaitu penebusan yang berdasarkan pergantian posisi substitusi Yesus mengambil posisi kita orang berdosa dan terkutuk dan kita mengambil posisi Yesus orang benar yang tidak bersalah sehingga kita selamat dari murka Allah dan Yesus mati karena murka Allah bukan untuk dosanya tapi karena dosa kita nah itu substitusi saudara sekalian yang kedua adalah cawan perjanjian cup of covenant perjanjian adalah kesepakatan yang dimetraikan dengan darah saudara zaman sekarang kita kalau bilang kesepakatan cuma tanda tangan dulu kesepakatan tandanya darah darah itu tandanya darah binatang disembeli itu artinya sesuatu yang serius dan Tuhan memetraikan perjanjian keselamatan untuk kita itu dengan darah anaknya Tuhan akan menampati janjinya sampai mati kan Tuhan Yesus mengatakan aku harus mati tapi buji Tuhan korban ini hanya cukup satu kali gak perlu diulangi sedangkan korban binatang biarpun itu dengan darah tapi kan diulangi terus tapi Yesus karena dia sempurna satu kali ya kitab Ibrani mengatakan gak mungkin korban binatang menghapus dosa kita kalau bisa gak usah terus menerus satu kali cukup ada batasnya kenapa korban binatang terus menerus non-stop karena memang tidak mungkin korban binatang menghapus dosa kita kenapa Yesus cuma satu kali cukup karena dia korban yang sempurna cukup satu kali mati gak perlu dua tiga kali Yesus disalibkan gak perlu berkali-kali Yesus mati satu kali dia mencurahkan darah enough karena dia perfect sacrifice dia adalah korban yang sempurna saudara sekalian ini makan malam yang sangat indah makan malam terakhir yang sangat mengharukan dan Yesus mengatakan di E21 tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini apa kurang jelas kalau mejanya seperti ini saudara kalau ada di situ tangan orang menyerahkan aku ada di meja ini katakan ya kita mau tafsirkan ya wah maksud Tuhan Yesus ini meja sini nih begitu ya berapa orang kemungkinannya kan cuma tiga saudara sekalian seorang muridnya di sini Judas atau Yohanes tidak ada diantara mereka yang mencurigai Yohanes yang herannya tidak ada diantara mereka yang mencurigai Judas saudara memang pekerjaan iblis itu sangat-sangat diseptif ya sangat diseptif seringkali orang gak tahu dan orang gak nyangka Yesus mengatakan E22 sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan itu rencana Tuhan anak manusia harus mati akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan itu tanggung jawab Judas kedaulatan Allah tidak menghapuskan tanggung jawab Judas ayat 23 lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa diantara mereka yang akan berbuat demikian tapi menariknya saudara-saudara sekalian kemudian perdebatan itu berubah menjadi perdebatan bukan siapa ya yang mengkhianati Yesus tapi siapa the best diantara kita the greatest loh kenapa jadi berdebat begitu di malam perjamuan terakhir maka terjadilah juga pertengkaran diantara murid-murid Yesus siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka kenapa sih begitu saudara sekalian kan segala sesuatu tentang Yesus sudah didubuatkan dalam perjanjian lama ya kita sudah bicara pengkhianatan oleh Judas sudah didubuatkan namun demikian Judas tetap bertanggung jawab atas segala perbuatannya kenapa karena dia melakukannya dengan sadar dengan rela dengan tanpa paksaan mengikuti keinginan dan keserakahannya dan Judas melakukannya jelas bukan secara sadar untuk menggenapi rencana Tuhan ini ya saya serahkan Yesus karena saya mau bantu Tuhan kan Tuhan Yesus memang datang untuk mati ini saya bantu enggak dia melakukannya karena dia tidak suka kepada Yesus dia serahkan uang dan dia mau mendapat perkenan dari pemimpin agama tidak ada unsur kendak Tuhan dalam dia melakukannya saudara Yesus selalu sedih ya kalau mengingat tragedi Judas kenapa saudara sekalian Judas memiliki akses kepada Yesus kepada firman Allah kepada khotbah kepada teladan kepada kumpulan rasul penjelasan kitab suci peringatan tapi in the end nothing sebetulnya pelajaran Judas ini menjadi peringatan buat setiap orang yaitu apa kita bisa memiliki everything every golden opportunity tapi in the end nothing gak ada garansi begitu kan saudara Judas punya everything untuk diselamatkan untuk jadi alat di tangan Tuhan untuk hidup memuliakan nama Tuhan luar biasa Judas ini tapi in the end ya gagal saudara kita bisa punya segala spiritual resources segala khotbah the best segala penjelasan firman yang paling the best kemudian kita bisa membaca firman Allah kita bisa mengertinya kita punya akses bahkan misalnya ya seperti zaman itu orang punya akses kepada Yesus tapi itu gak menjamin apa-apa jadi ucapan Yesus tentang orang yang mengkhianati Yesus ini menimbulkan pendebatan yang pertama siapa sih pengkhianatnya tapi pendebatan itu berubah dari siapa yang menjadi pengkhianat siapa yang terbesar logikanya kenapa saudara sekarang kalau mereka terbesar mereka pasti gak jadi pengkhianat saudara bayangkan murid-murid mengatakan who is the best among us siapa paling baik diantara kita malam Yesus akan disalibkan itu itu cocok saudara sekaliannya ini kan logika yang sangat keliru Judas itu adalah salah satu kandidat salah satu kandidat murid terbaik sehingga dia itu dipercayakan keuangan pelayanan Yesus jadi logika ini salah oh kalau dia the best dia pasti bukan mengkhianat nah ini kita masih hati-hati saudara sekalian lu murid-murid kenapa berdebat soal siapa the best karena mereka berpikir kalau mereka the best mereka pasti tidak berkhianat ternyata the best itu berkhianat dan sebetulnya kenapa mereka gak menyangka itu Judas karena Judas is among the best dan kalau kita lihat pertengkaran para murid itu kan gak tepat yang pertama who is the best kita seperti mereka itu kan bukan orang-orang istimewa bukan pejabat bukan penguasa bukan orang ternama kenapa bisa mendiskusikan the best yang kedua waktunya sangat tidak tepat malam terakhir Yesus harusnya fokusnya pada Yesus kok talk about them kok jadi fokus pada mereka who is the best among us berikutnya baru saja melaksanakan perjamuan kudus yaitu menekankan kesatuan dengan Kristus kok sekarang sudah memperbincangkan siapa the best sedara Yesus dengan lemah lembut menjawab mereka raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka yang disebut pelindung-pelindung tapi kamu tidaklah demikian melainkan yang terbesar diantara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan sebab siapa yang lebih besar yang duduk di meja atau yang melayani bukankah dia yang duduk makan tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan saudara Yesus menjawab mereka apa artinya great apa artinya besar bagi orang-orang dunia greatness adalah gabungan kuasa gengsi kekayaan power fame wealth tiga itu greatness kalau orang itu powerful dia dibilang great kalau dia itu famous dia dibilang great kalau dia itu wealthy dia dibilang great greatness itu gabungan kuasa gengsi kekayaan nah itu di dunia tapi ya itu maksudnya kamu harus dikenal dan diakui dunia tapi Yesus katakan kamu gak seperti itu itu dunia memang begitu tetapi kamu tidaklah demikian siapa the greatest among you yaitu hamba yang melayani saudara pada zaman Yesus posisi orang ditentukan umur orang berusia tua di posisi tinggi orang berusia muda di posisi rendah tetapi Yesus meminta pengikutnya untuk mengambil posisi orang berusia muda meskipun mereka gak muda lagi kali ya waktu itu ya yang selalu siap melayani dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri saudara berapapun usia kita kalau mengikuti apa Yesus katakan ambillah posisi kita sebagai anak muda ya bukan soal awet muda semangat muda itu bagus ya tetapi maksudnya disini adalah sikap menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri saudara bagi dunia orang yang terbesar itu adalah orang yang dilayani Yesus mengatakan siapa lebih besar yang dilayani duduk di meja apa yang melayani ya jelas yang duduk dilayani tapi aku ada di antara kamu sebagai orang yang melayani bagi Yesus orang yang terbesar adalah orang yang melayani bukan yang dilayani saudara sekalian sekarang kita masuk ke dalam peringatan Yesus tentang Petrus Iblis telah mendapatkan Judas sekarang dia mengincar Petrus saudara luar biasa ya strategi Iblis sangat-sangat metodikal sekali ya sangat sistematis yang pertama gunakan orang dalam yang rakus namanya Judas yang kedua serang tanda kutip pemimpinnya Iblis mentargetkan Petrus karena dia adalah pemimpin informal diantara 12 murid dan Yesus memperingatkan Petrus Simon Simon ya Iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan jika engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu saudara Petrus dia bilang Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau saudara Yesus memperingatkan Petrus tetapi Petrus itu overconfident dan kata lain yang terjadi apa saudara sekalian Petrus menyangkal Yesus hari itu juga tiga kali bahkan mengutuk saudara kegagalan Petrus adalah mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak menyadari kelemahannya tetapi puji Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus kita kita baca di bagian lain apa hasilnya saudara sekalian Petrus menyadari kegagalannya dia bertobat kembali kepada Kristus menimbulkan pertanyaan begini Petrus dan Judas kan sama-sama tanda kutip berkianat bedanya apa sih nah ini beda saudara sekalian sama-sama salah tetapi disini perbedaannya Judas menyerahkan dirinya untuk iblis melawan Yesus Petrus tidak loh jangan disamakan Petrus menyerahkan dirinya untuk Kristus berjuang baik Kristus cuman overconfident jadi mengandalkan kekuatan sendiri beda dengan Judas gak bisa disamain Judas menyerahkan diri untuk iblis Petrus menyerahkan diri untuk Kristus kejatuhan Petrus adalah karena dia overconfident tidak bersandar pada kekuatan Tuhan jatuhnya iblis karena jatuhnya Judas karena memang dia menyerahkan diri kepada iblis jadi ini tidaklah apple to apple ya saudara sekalian ya jangan disamakan Petrus dan Judas sangat berbeda yang satu hatinya untuk Kristus yang satu untuk iblis dan mamon sangat berbeda dan sekarang kita sudah membahas tadi baik nubuat Yesus tentang penyangkalan Petrus maupun peristiwa penyangkalan Petrus sekarang kita masuk ke dalam momen Yesus ditangkap ayat 47 saudara pada waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang sebentar kita akan lihat ayat ya atau Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang yang dengan sedang muridnya yang bernama Judas seorang dari kedua belas murid itu berjalan di depan mereka Judas mendekati Yesus untuk mencium nya maka kata Yesus kepadanya hai anak Judas engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman ketika mereka yang bersama sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi berkatalah mereka Tuhan mestika kami menyerang saya sedang berdoa di Getsemani Judas dan prajurit baik Allah datang saudara ini adalah tanda tempat favorit Yesus Getsemani Yesus berdoa kehendak Tuhan yang jadi tapi waktu Yesus berdoa Judas prajurit baik Allah datang Judas jalan di depan Judas mencium Yesus saudara sebenarnya mencium itu adalah tanda keakrapan tetapi Judas menggunakan tanda keakrapan ini untuk menunjukkan siapa itu Yesus dan siapa yang harus ditangkap begitu kan saudara murid-murid menggunakan kekerasan untuk membela Yesus tetapi ini salah salah total mereka menggunakan pedang memotong telinga dari salah seorang prajurit baik Allah sebetulnya kelirunya dimana kelirunya adalah the biggest problem ketika mereka menolak penangkapan Yesus mereka di titik itu sudah melawan rencana Allah Yesus memang harus ditangkap itu rencana Allah Yesus mati ketika Petrus menggunakan pedang dia melawan rencana Allah maka Yesus menyembuhkan telinga orang yang dilukai itu saudara apa yang kita belajar dari sikap Yesus sikap Yesus adalah dasar mengapa orang-orang Kristen melawan penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah saudara kita tidak setuju menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah hanya negara yang berhak menggunakan kekerasan violence hanyalah hak yang Tuhan berikan kepada negara tidak boleh diambil oleh pribadi orang Kristen itu tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah saudara pertanyaan saya begini mengapa mereka datang dengan prajurit dan senjata padahal Yesus tidak pernah melakukan kekerasan beda kalau orang bawa senjata pengikutnya keras datanglah dengan prajurit dan senjata tapi Yesus yang mengajar tidak pernah ada senjata tidak pernah menggalang orang memprovokasi masa kenapa mereka datang menggunakan prajuritan senjata saudara sekalian jawabannya satu ya mengapa mereka tidak tangkap Yesus sebelumnya kenapa malam itu jawabannya satu Yesus mengatakan this is the hour of darkness malam ini adalah malam kuasa kegelapan the hour of darkness memang ini pekerjaan iblis sudah gak bisa ditanya lagi secara logis kenapa 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 jawabannya cuma satu itu waktu yang dipilih iblis untuk menyerang Yesus tapi saudara sekalian sementara iblis memutuskan untuk bergerak total malam itu menggerakkan semua asetnya dalam kedaulatannya Tuhan juga mengeksekusi rencana keselamatannya malam itu juga malam itu juga saudara sekalian dan akhirnya sampailah kita kepada persidangan Yesus di ayat 63 dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya mereka menutupi mukanya dan bertanya cobalah katakan siapakah yang memukul engkau dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya dan setelah siang hari berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka katanya jikalau engkau adalah Mesias katakanlah kepada kami jawab Yesus sekalipun aku mengatakannya kepada kamu namun kamu tidak akan percaya dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu namun kamu tidak akan menjawab mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa kata mereka semua kalau begitu engkau ini anak Allah jawab Yesus kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah lalu kata mereka untuk apa kita perlu kesaksian lagi kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri saudara Yesus melewati dua tahap pra-pengadilan pra-pengadilan yaitu lewat Hanas mantan imam besar dan lewat Kayafas imam besar Kayafas adalah menantu dari Hanas meskipun itu pra-pengadilan Yesus sudah ditampar kan tidak boleh sebetulnya sebenarnya keduanya tidak ada otoritas karena pra-pengadilan dilakukan malam hari saudara lihat ada gak pengadilan di Indonesia dilakukannya malam hari mana ada semua pengadilan dilakukan siang hari terang benerang malam hari itu bukan pengadilan itu konspirasi namanya maka di ayat 66 setelah malamnya itu konspirasi dikatakan oleh Lukas ketika siang setelah hari siang berarti itu tahap ketiga jadi diam-diam mereka mengesankan kepada orang banyak oh ini pertama kali kita mensidang Yesus sebetulnya curang oleh sebab mereka sudah mengadakan sidang dua kali praparadilan malamnya itu saudara tradisi Yahudi melarang eksekusi hukuman mati di hari yang sama dengan dijatuhkannya fonis katakan hari itu Yesus di fonis mati tradisi Yahudi mengatakan gak boleh disalibkan hari itu ya tetapi itu disalibkan juga mereka Yesus juga disalibkan oleh mereka jadi menandakan mereka betul-betul melanggar semua prinsip pengadilan ya saudara di dalam pengadilan Yesus ada tiga gelar yang digunakan untuk Yesus yang pertama Kristus ketika ditanya anehnya saudara sekalian Yesus tidak langsung menjawab kenapa karena memang gelar Kristus bisa menjadi berkonotasi politik Kristus artinya Mesias Mesias artinya itu bisa rohani bisa juga mencakup politik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan nah kalau itu bisa berindikasi politik saudara sekalian coba kita lihat ketika Yesus ditanya apakah engkau Mesias jawab Yesus bukan iya jawaban dia adalah sekalipun aku mengatakannya kepada kamu namun kamu tidak percaya sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu namun kamu tidak menjawab jawaban Yesus tidak langsung karena dia tidak mau jawabannya iya disalah tafsirkan sebagai panggilan politik untuk mengalahkan penjajah bukan untuk itu yang kedua saudara sekalian istilah kedua digunakan Yesus adalah anak manusia nah kalau ini istilah favorit Yesus kenapa karena istilah anak manusia tidak mungkin bersifat politik hanya bisa bersifat rohani dan eskatologis akhir jaman gak ada politik praktis ya itu anak manusia yang terakhir istilah anak Allah nah ini keluar dari mulut imam besar ya pemimpin agama kalau begitu engkau ini adalah anak Allah Yesus jawab seperti gak langsung tapi langsung engkau sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah saudara dengan kata Yesus mengconfirm dia anaklah adalah anak Allah meskipun secara tidak langsung itulah kata-kata terakhir Yesus dalam pengadilan saudara betapa mudahnya menjatuhkan hukuman mati berarti yang kita kita simpulkan disini apa fonis sudah disiapkan bahkan sebelum persidangan dimulai Yesus sudah di fonis guilty sebelum dia diinvestigasi interogasi apa salahnya apakah kau mesias kalau aku mengatakannya padamu kamu tidak mau menjawab dan kamu tidak mau percaya kalau aku ngomong oke salahnya apa jawab begitu engkau akan melihat anak manusia datang dengan awan-awan bersama malaikatnya salahnya apa apa dihukum mati ngomong kalimat begitu apakah engkau anak Allah engkau sendiri mengatakannya aku anak Allah salahnya dimana oke katakan Yesus jawabannya salah hukumannya masa mati jelas fonis sudah disiapkan sebelum pengadilan sampai Pilatus yang begitu korup sekalipun apa kesalahan dia sehingga aku mesti mengeluarkan perintah hukuman mati ya kamu boleh menyebut dia orang gak waras dia ini orang yang mengklaim enggak enggak tapi gak bisa itu menyebabkan hukuman mati sampai Pilatus cuci tangan saudara sekalian there's nothing tapi ini harus terjadi karena pada akhirnya inilah rencana Allah untuk keselamatan kita Yesus harus mati di tangan orang berdosa melalui konspirasi yang kejam dan jahat dari para pemimpin agama dan murid pengkhianatnya saudara apa yang kita bisa simpulkan ya dari seluruh perikop pasal 22 ini yang pertama saudara kita harus betul-betul berjaga-jaga waspada soal kerohanian kita kenapa saya katakan begini dua tokoh utama pelaku kejahatan di dalam bagian ini adalah pemimpin agama dan murid Yesus betapa harus waspadanya kita kepada kegelapan kepada dosa yang sangat mungkin timbul diantara anak-anak Tuhan saudara perhatikan pemimpin agama menggunakan otoritas mereka untuk memutar balikan kebenaran Judas salah seorang dari 12 murid Yesus yang melayani dan memegang kas keuangan Yesus menggunakan posisi istimewa untuk mengkhianati Yesus maka bicara soal kerohanian saudara kita harus serius kita harus waspada kita harus berjaga-jaga kalau bicara soal kerohanian kita gak bisa mengambil sikap acu-ta'acu atau sikap relax ya karena kemungkinan dipakai oleh iblis di dalam aspek kerohanian sangat besar segala hal yang jahat berpotensi muncul dari area kerohanian dan agama jadi itu sebabnya kita perlu mengingat ya pelajaran penting ini yang kedua saudara sekalian jangan putus asa dengan kegagalan kita setiap kita pernah salah setiap kita pernah gagal kita sering salah kita sering gagal tapi belajar dari Petrus Yesus bisa menebus mengampuni bahkan memakai orang yang sudah menyangkal dia dan mengutuk dia kalau itu bisa terjadi pada Petrus itu bisa terjadi pada kita kalau kita gagal kita jatuh saudara sekalian jangan menyerah jangan putus asa anugerah Tuhan belas kasihan Tuhan kesabaran Tuhan selalu tersedia bagi kita yang penting dengan semua itu kekuatan Tuhan kita bangkit kita bertobat kita belajar lagi taat dan melayani Tuhan dan yang ketiga kita belajar saudara sekalian bersandar pada Tuhan supaya kita bisa confident dan jangan bersandar pada diri supaya kita jangan jadi over confident saudara kalau kita bersandar pada Tuhan kita lebih takut akan Tuhan kita gak akan takut akan manusia kalau kita gak takut akan manusia kita takut akan Tuhan kita terhindar dari hal-hal yang jahat bersandar pada Tuhan supaya kita bisa confident dan ingat selalu akan penderitaan pengkorbanan Yesus Kristus dia sangat rindu makan pasca bersama murid-muridnya dia sangat rindu makan pasca bersama kita nanti di kerajaan Bapak dan dia minta kita melakukannya terus-menerus menjadi peringatan akan Yesus sampai dia datang kedua kali juga mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh menghargai waktu dan kesempatan bisa menjalankan perjamuan kudus saudara ini dari hati Yesus yang paling dalam aku sudah sangat rindu makan bersama kalian biarlah ketika kita makan dan minum ya kita itu teringat akan kerinduan kasih hati Yesus kepada kita sehingga kita boleh makan dan minum dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kita itu dikasih oleh Tuhan kita itu diinginkan oleh Tuhan kita itu dinantikan oleh Tuhan di kerajaan Bapak kita makan lagi bersama Yesus saudara sekian sharing Rukas 22 malam hari ini saya kembalikan untuk selamat menikmati